Sule dan Lina cerai setelah 20 tahun menikah, apa penyebabnya? Rumah tangga komedian dan aktor Indonesia Ntisutisna atau Sule dengan seng istri, Lina, sedang diterpai sotak sedap. Setelah kabar rumah tangga di ujung tanduk pada 2012 silam, kini Sule dikabarkan digugat cerai seng istri. Kabar tersebut beredar setelah surat kegugatan cerai Lina kepada Sule di pengadilan Cimai Bocor di akun media sosial Gossip. Meski kini sudah sangat santer, belum ada konfirmasi dan alasan mereka harus mengakhiri pernikahan yang dibina selama 20 tahun tersebut. Perceraian setelah 20 tahun bersama dalam naungan pernikahan memang terasa mengejutkan sekaligus tak jarang terjadi. Alasannya bisa bermacam-macam, baik faktor personal masing-masing hingga ada orang lain. Tetapi para pakar hubungan mengungkapkan lima alasan besar yang menyebabkan usia pernikahan selama puluhan tahun usai begitu saja lewat sidang perceraian. Berikut lima alasannya seperti dirangkum Injil Zip dari Huffington Post, Rabu, 9 Mei 2018. Tak tumbuh bersama. Cinta itu tumbuh dan menua bersama, demikian kata banyak orang mengenai cinta. Jadi, bagaimana dengan mereka yang tak tumbuh bersama? Penulis Wired for Love, Stan Tatkin mengatakan, cinta yang tak tumbuh bersama ibarat bom waktu yang menghancurkan. Ibarat piring yang dijatuhkan berkali-kali tetapi tak pecah, hanya retak. Tetapi seiring bertambahnya waktu, piring itu akan pecah sendirinya. Seringkali satu orang, biasanya perempuan, merasa dia terlalu banyak berkorban. Dia mungkin telah mengesampingkan karirnya saat dia membesarkan anak-anak. Dia mungkin merasakan kaosan dalam hubungan karena mereka tak tumbuh bersama, kata Tatkin. Usia. Faktor usia mempengaruhi hubungan asmara dalam pernikahan. Sebab, usia yang berubah memicu juga perubahan pada otak, fisiologis dan biologis di waktu-waktu tertentu dalam hidup mereka, puber. Setiap kali Anda mengalami hal itu, Anda ingin kembali memulai hubungan dengan orang yang lebih muda, ungkap Tatkin. Rasa bosan. Dalam setiap hubungan pasti pernah mengalami perasaan bosan dan jenuh pada pasangan. Apalagi ketika sudah satu atap yang setiap hari bertemu dan berinteraksi dengannya. Pakar hubungan dan psikolog Sisi Ebold mengatakan, kebosanan bisa menjadi salah satu faktor perceraian. Meski rasa bosan bisa diatasi, tetapi tak jarang banyak yang menyerah. Mungkin Anda terlalu bekerja keras, lehar dan sibuk mengurus bisnis, sehingga Anda telah berhenti menjadi pasangan yang penuh perhatian dan menarik bagi pasangan Anda. Anda telah membiarkan diri Anda puas diri, kata Sisi Ebold. Keuangan. Faktor keuangan atau finansial cenderung disebut-sebut sebagai salah satu faktor kuat perceraian. Misalnya, perbedaan care mengatur keuangan, yang satu boros belanja, yang satu sibuk menabung dan cenderung tak ingin menghamburkan uang. Perbedaan inilah yang sering menjadi perpecahan. Seks. Menikah selama puluhan tahun dengan kehidupan seks yang begitu-begitu saja, faktor usia dan rasa bosan menjadi satu dalam faktor seks ini. Pakar sekaligus penulis The New Sex Bible Jessica O'Reilly mengatakan, perubahan hormonal yang muncul seiring usia dapat menyebabkan perubahan signifikan pada dorongan seksual.